Halo semuanya, Ultraman Blazar episode 21 sudah tayang nih Di episode kali ini, Blazar harus berhadapan lagi dengan Del Tandal Bersamaan dengan itu, Earth Garon juga mendapatkan upgrade terbaru Seperti apa Earth Garon Motri? Ayo kita masuk ke pembahasannya Ultraman Blazar episode 21, Pertempuran di Udara Episode diawali dengan Earth Garon Motri yang sedang diluncurkan Earth Garon Motri sedang dalam uji coba dengan Andri dan Bando sebagai pilotnya Percobaan itu disaksikan oleh Gento, Emi, Teruaki dan para petinggi GGF lainnya di Skarsipi Uji coba pun akhirnya dimulai Earth Garon terbang semakin tinggi, begitu juga dengan kecepatannya Earth Garon Motri menggunakan Uranus Drive untuk mempercepat daya dorongnya Earth Garon akhirnya mencapai kecepatan 9 Mach Setelahnya, Earth Garon mulai uji coba bermanuver Namun dalam uji coba manuver, Bando kehilangan kesadaran sehingga Andri mengambil alih pilot Gento membatalkan tes, para petinggi GGF pun malah pergi Akibat kejadian ini, para petinggi tidak mengizinkan Bando memiloti Motri Bando melatih fisiknya, mulai dari berlari, sit-up, dan lainnya Saat Bando istirahat, Andri memberinya makanan Mereka sempat membicarakan kelebihan dan kekurangan masing-masing Andri unggul tentang stamina, sedangkan Bando unggul tentang persenjataan Earth Garon Setelah basa-basi, Andri pun akan melatih Bando Di Skarsipi, Gento dan Terwaki yang sedang minum membicarakan senjata baru Senjata yang dibuat berdasarkan IMP Gbarga Uji coba itu dilakukan di perairan Terwaki merasa senjata itu digunakan untuk melawan kejulur angkasa Seketika, Gento teringat dengan catatan ayah Emi Tiba-tiba, Emi datang menggunakan kostum Gento dan yang lainnya lupa dengan tugas mereka dari episode sebelumnya Masalahnya, masih banyak tempat yang harus mereka datangi Tiba-tiba, Gento mendapatkan telpon dan ada kabar kalau Kaiju telah muncul Setelah diperiksa, Kaiju itu ternyata adalah deltandal dengan panjang 300 meter Terwaki pun yakin, kalau tempat uji coba IMP tidak diperiksa dengan benar Mau tidak mau, Gento menggerakkan Artgaron Motri Masalahnya, Gento dan Terwaki belum lulus tes juga Mau tidak mau, Andri harus menjadi pilot sendirian Deltandal sudah mulai melakukan serangan Terwaki menyebutnya Deltandal B, yaitu B berarti bom Andri dan Artgaron diminta menyerang jantungnya Tapi, Artgaron dan Deltandal harus kejar-kejaran dulu Sayangnya, tembakan Artgaron meleset Lalu, serangan Deltandal mengenai Artgaron Akibatnya, Andri terluka sedangkan Deltandal bersembunyi Sampai tiba-tiba, mereka mendapat kabar kalau Deltandal akan menyerang lagi Setelah menyerang pangkalan Isotake, sekarang Deltandal akan menyerang pangkalan Oshieno Alias tempat mereka berada sekarang Andri ingin kembali bergerak, tapi tidak diperbolehkan oleh Gento Begitu juga dengan Bando Gento meminta izin pada Direktur Kanda Agar Bando diperbolehkan memiloti Motri Kanda menjawab itu tidak boleh sampai berkasnya disetujui Gento menjelaskan situasinya Tapi, Skart malah disuruh menanganinya Telepon pun ditutup Gento memutuskan, Andri akan menjadi pilot Sedangkan Bando mengurus persenjataan Pertempuran di udara melawan Deltandal pun dimulai Gento dan Terwaki di daratan menyadari Kalau Erdgaron tidak akan bisa menyerang jika terus-terusan menghindar Gento pun pergi dan berubah menjadi Ultraman Blazer Blazer langsung menggunakan Valdoran Armor dan Tilsoft Heart Lancer Blazer menahan serangan Deltandal supaya Erdgaron bisa menyerang Sampai, Amy memberi tahu suhu tubuh Deltandal meningkat Jika serangan dilakukan, ledakannya akan sampai ke permukaan Menyadari hal itu, Blazer mendorong Deltandal ke tempat yang jauh lebih tinggi Begitu juga Erdgaron Pertempuran berlanjut di area yang jauh lebih tinggi Akhirnya, Erdgaron dan Blazer berhasil mengalahkan Deltandal B Misi sudah selesai dan keduanya pun kembali ke bumi Sesampainya di Skarsipi, mereka harus kembali menjalankan tugas yang tertunda Yaitu tentang tindakan yang harus dilakukan saat ada kaiju Episode ini pun selesai